Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di sekolah tercinta kita SD Darul Quran Internasional Teman-teman Miss Mesya sedang berada di area lobi utama Tempat apa ya? Lobby utama adalah area untuk menunggu dan mengantar jemput ananda Kira-kira ada apa teman-teman di sekolah kita ya? Ada yang penasaran? Mari ikuti Miss Mesya Nah disini teman-teman alhamdulillah sudah ada area steril yang tersedia disinfektan Mari maju teman-teman ada apa lagi ya? Alhamdulillah hirobil alamin sekolah kita sudah tersedia area untuk melindungi teman-teman Dari terik matahari dan hujan Teman-teman mari kita lihat sebelah kanan Miss Mesya Alhamdulillah teman-teman subhanallah Mari kita ke sana teman-teman Alhamdulillah teman-teman sekolah kita sudah tersedia area untuk bermain Nah disini ada beraneka ragam mainan Nanti teman-teman bisa menggunakannya saat senektan Mari teman-teman kita menuju ke tempat yang lain Ada tempat yang menarik teman-teman bisa bermain saat olahraga Yaitu ada lapangan basket teman-teman Ketika senektan teman-teman juga bisa menggunakannya Nah Alhamdulillah kita dikelilingi pula area hijau Mari ikuti Miss Mesya ada apa lagi ya kira-kira Assalamualaikum Miss Maida Teman-teman Miss Maida nanti akan menjelaskan area kelas ya Silahkan Miss Maida Nah teman-teman sekarang ini Miss Maida berada di salah satu kelas di Darukur'an Yaitu kelas 1A Nah teman-teman pasti penasaran kan apa aja sih yang ada di dalam kelas Ikuti Miss Maida terus ya Namun sebelum Miss Maida masuk kelas Miss Maida terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer Ini adalah salah satu bentuk dari protokol kesehatan Supaya aman Assalamualaikum Nah teman-teman sekarang ini Miss Maida berada di ruangan kelas 1A Yang akan didampingi oleh Mr. Haris dan Ustazah Uum Nah teman-teman semua juga pasti penasaran kan Apa aja sih yang ada di ruangan ini Ikuti Miss Maida terus ya Nah teman-teman disini ada perpustakaan kecil Nanti teman-teman bisa membaca buku disini loh Nah berikutnya disini ada loker Nah loker ini itu fungsinya untuk teman-teman menaruh buku dan alat tulis Nah kita kesini dulu ya teman-teman Disini juga ada kursi dan meja Lalu teman-teman bisa lihat dong Wow subhanallah disini dekorasinya bagus sekali Nah dekorasi ini juga dibuat oleh tim guru-guru dari Quran yang sangat kreatif Nah teman-teman di dalam dekorasi ini juga Terdapat beberapa tema atau mata pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru-guru dari Quran Lalu disini teman-teman ada rak, sandal dan sepatu Teman-teman bisa menaruh alas kaki disini loh Nah teman-teman sekarang ini Miss May berada di lantai 1 Nah teman-teman bisa lihat di bawah sini ini apa ya Ini adalah salah satu stiker yang bertuliskan keep your distance Jadi jaga jarak ya Nah teman-teman di lantai 1 ini ada ruangan dari kelas 1 hingga kelas 3 Nah disebelah kanan Miss May ini adalah koridor lantai 1 Ruangan untuk ananda sholat dan juga belajar tafis Hai teman-teman Miss kita sekarang berada di kantin sekolah SD dari Quran Ada apa aja ya teman-teman disini yuk kita lihat Disini itu ketika normal itu biasanya disini ramai nih teman-teman Banyak teman-teman yang belanja makanan Pastinya makanan sehat dong Disini ada minuman juga Ada aneka snack dan juga es krim Lalu disini biasanya ada mie ayam dan baso Ketika ramai ketika aktif Pasti ruangan ini dipadati banyak teman-teman yang lain Dari kelas 1 sampai kelas 6 Selanjutnya Miss Ramir akan memberitahu ruangan selanjutnya Bersama kita gelorakan dokumen Rumah tafis tak khusus Oke teman-teman sekarang kita berada di ruang lab komputer Mari kita masuk Assalamualaikum Oke teman-teman sekarang kita sudah belajar di lab komputer Yang mana kita belajar komputer di ruang tersebut Oke baik teman-teman setelah dari lab komputer Sekarang kita berada di ruang library atau perpusakaan Nah teman-teman bisa lihat disini banyak sekali buku-buku baru Nah buku ini akan kita pergunakan untuk pembelajaran tahun ajaran 2020 dan 2021 Selanjutnya ini adalah ruang UKS Ruang kuarka asli digunakan ketika anak anda sakit boleh beristirahat di ruang UKS Teman-teman sekarang Miss Mesha sedang berada di lantai 2 Di lantai 2 ada apa ya? Salah satunya adalah ruang kepala sekolah Dan ada ruang guru Teman-teman ikuti Miss Mesha yuk kita ke ruang kepala sekolah Assalamualaikum Miss Nethi Waalaikumsalam Miss Mesha Teman-teman perkenalkan beliau adalah kepala sekolah kecinta Assalamualaikum ananda semuanya Beserta ayah dan bunda Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat Serta dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah hari ini secara resmi kalian menjadi siswa dan siswi SV Darul Quran Untuk tahun ajaran 2020-2021 Semoga nanti kalian semua mendapatkan bimbingan yang terbaik dari Miss dan Mister tercinta Dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Selamat mengikuti kegiatan Mos hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman mari ikuti Miss Mesha ya Nah ini dia ruangan kelas 4, 5, dan 6 Nah kebetulan hari ini tim dari guru-guru SD Darul Quran sedang mengadakan rapat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mari teman-teman disini Miss Um akan menjelaskan salah satu fasilitas yang ada di Al-Quran Salah satunya yaitu adalah toilet Nah disini mari ikuti Miss Um Salah satunya ada kaca Tempat menyimpan sendal Lanjut mari Ada juga Wastafel Baik teman-teman ini adalah salah satu fasilitas dari SD Darul Quran Yaitu masjid Biasa digunakan untuk beribadah Masjid yang mewah dan megah ini bernama Masjid An-Nabawi Nah teman-teman bertemu lagi dengan Miss May Sekarang ini Miss May berada di salah satu fasilitas Darul Quran Yaitu kantin daku Nah di kantin daku ini banyak sekali jenis makanan dan minuman yang halal Pastinya higienis Taraaa Sekarang Miss May sudah berada di dakumat Dakumat ini adalah salah satu fasilitas Darul Quran juga Untuk Ananda dan Kakak Santri membeli keperluan dan kebutuhannya Nah teman-teman sekarang ini Miss May berada di salah satu fasilitas Darul Quran juga Yaitu lapangan Nah lapangan ini fungsinya banyak sekali Khususnya untuk kegiatan Ananda dan Kakak Santri di Darul Quran Nah bertemu lagi dengan Miss May Saat ini Miss May sedang berada di Taman Darul Quran Nah di taman ini biasanya kami gunakan untuk belajar dan bermain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih